Konflik dan perang Palestina melawan Israel disebut tidak akan berhenti dan akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Lalu, benarkah jika Yahudi kalah dari Muslim merupakan pertanda kiamat tiba? Mari kita mulai pembahasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini untuk mendukung channel kami supaya lebih berkembang. Palestina adalah sebuah wilayah yang terletak di Timur Tengah yang memiliki sejarah panjang dan kompleks. Palestina umumnya merujuk kepada wilayah geografis yang meliputi bagian barat sungai Jordan dan pantai Mediterania yang mencakup wilayah yang saat ini dikenal sebagai Kepi Barat, Jalur Gaza, dan Jerusalem Timur. Sejarah Palestina sangat kaya dan bermula ribuan tahun yang lalu dengan jejak budaya, agama, dan sejarah yang mendalam. Palestina juga memiliki sejarah yang penting bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi karena wilayah ini termasuk situs-situs suci seperti Masjid Al-Aqsa, Bereza Makam Kudus, dan Tembok Tatapan. Selama abad ke-20, konflik antara penduduk asli Palestina dan imigran Yahudi di wilayah tersebut mengakibatkan konflik berkepanjangan. Konflik ini mencapu perang, ketergangan politik, dan perselisihan mengenai status wilayah dan hak penentuan nasib bagi rakyat Palestina. Salah satu isu sentral konflik ini adalah penggerian negara Israel pada tahun 1948. Sejarah Konflik Palestina dengan Israel Berdasarkan sejarahnya, konflik Palestina dan Israel sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1917 yang ditengai dengan dikeluarkannya Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour dikeluarkan oleh Inggris setelah berhasil merebut Palestina dari Kesultanan Usmania pada Perang Dunia I. Dalam Deklarasi Balfour, pada 2 November 1917, Inggris menjanjikan tanah air untuk orang-orang Yahudi. Deklarasi Balfour ini ditunjukkan untuk tokoh Yahudi Inggris, Laul Lionel Walker, pendukung kuat gerakan Zionisme, yakni sebuah cita-cita atau ideologi yang menginginkan adanya tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Tentu saja, Deklarasi ini semakin memicu pertentangan di kalangan penduduk Palestina. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Allah SWT sudah mengharamkan tanah kanaan atau tanah Palestina untuk bani Israel atau umat Yahudi. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembala kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau muslah bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasih itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 26. Namun umat Yahudi benar-benar ngotot ingin merebut Yuraisalem atau Baitul Maqdis. Bahkan, tak hanya Yuraisalem, wilayah lain yang telah lama diduduki warga Arab Palestina juga ingin dikuasai Zionis Israel. Mereka menganggap Palestina itu adalah tanah suci yang dijanjikan dan seharusnya dimiliki oleh kaumnya. Pada 1922, Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut dengan PBB kemudian menetapkan kewajiban mendatang Inggris di Palestina. Termasuk menjamin pendirian rumah nasional Yahudi yang artinya menjadi negara Israel. Negara-negara Arab kemudian bersatu melakukan pemberontakan untuk mempertahankan Palestina dari jarahan Israel. Namun berhasil ditumpas Inggris tahun 1936 hingga 1939. Kekalahan tersebut mengharuskan Palestina dibagi menjadi dua. Sebagian untuk bangsa Arab dan sebagian untuk bangsa Yahudi melalui resolusi PBB 181 yang disetujui pada November 1947. Sementara itu, Yuraisalem berada di bawah kendali internasional. Akhirnya, pada 14 Mei 1948, komunitas Yahudi di Palestina mendeklarasikan berdirinya negara Israel di depan 259 tamu undangan di Museum Tel Aviv. Hal ini memicu perang selama 10 bulan dengan negara-negara Arab yang menghasilkan hampir 60% wilayah Yahudi dikuasai oleh Israel. Setelah 75 tahun negara Israel terbentuk, tercatat sudah ratusan kali perang maltus antara Palestina dan Israel sejak tahun 1948. Jika dijumlakan hingga sekarang, sudah ratusan ribu orang tewas dari kedua belah pihak. Perang Palestina dengan Israel akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Dalam sebuah hadis nabi disebutkan, peperangan akan terjadi antara umat muslim melawan kaum kafir di Baitul Maqdis atau Palestina. Orang itu akan berakhir hingga urusan Allah tiba, yang dalam hal ini ditafsirkan para ulama sebagai akhir zaman atau hari kiamat tiba. Dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berada di atas kebenaran, mengalahkan musuh-musuhnya, dan orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka kecuali sedikit musibah semata. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Wahai Rasulullah, dimanakah kelompok tersebut? Tanya para sahabat. Rasulullah SAW menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan seram di Baitul Maqdis. Dalam hadis nabi lainnya, juga menulis Rasulullah SAW menyebutkan, jika saat akhir zaman tiba, maka Khalifah akan berdiri tegak di Palestina. Abdullah bin Hawalah al-Asdi berkata, Wahai Ibn Muhawalah, jika engkau melihat kekhilafaan telah turun di Bumi Al-Maqdis atau Baitul Maqdis, Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegunda gulanaan, dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2535 Dikalah pertanda kiamat Sementara itu, menurut hadis nabi yang sahih, riwayat imam muslim, disebutkan kiamat akan terjadi jika Yahudi kalah dari kaum muslim. Abu Hurairah radiallahu dari Rasulullah SAW beliau bersabda, yang artinya, tidak akan tiba hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh mereka sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Kemudian, batu dan pohon berkata Wahai muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi ini di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali Kharkat, karena ia adalah pohon orang Yahudi. Hadis riwayat muslim nomor 5203 Taun Yahudi, nanti akan memerangi kalian, akan tetapi kalian diberi kekuatan menguasai atau mengalahkan mereka. Kemudian, sampai batu pun berkata Wahai muslim, ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Hadis riwayat muslim nomor 5200 Hadis selanjutnya dijelaskan mengenai peperangan umat muslim melawan Yahudi jelang kiamat. Penyebutan 70 ribu keturunan Nabi Isha dalam hadis Nabi ini adalah umat Yahudi. Saat itu, umat Yahudi akan dibantu oleh Dajjal, sementara umat muslim akan dibantu oleh Nabi Isha alaihissalam. Dalam hadis Abu Umamah RA, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dan bersama Dajjal saat itu ada 70 ribu orang Yahudi, masing-masing membawa pedang yang dihiasi permata, dan memakai jubah selempang berwarna hitam atau hijau. Hadis ini menunjukkan, kalau peperangan yang akan terjadi jelang kiamat itu merupakan perang kubroh atau perang besar. Nabi Isha alaihissalam akan membunuh Dajjal dengan senjata berwujud tombak. Namun, masih misteri kapan waktunya Yahudi akan benar-benar kalah dari kaum muslimin. Mengenai kapan datanya hari kiamat pun, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya, termasuk para malaikat, Nabi, atau Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Masalah ini bersifat waib, dan hanya Allah SWT yang mahal mengetahui. Meski begitu, Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis Nabi mengenai tanda-tanda kiamat. Salah satunya adalah penaklukan Baitul Maqdis di Palestina. Perhatikanlah enam tanda-tanda hari kiamat. Satu, wafatku. Dua, penaklukan Baitul Maqdis. Tiga, wabah kematian penyakit yang menyerang hewan sehingga mati mendadak yang menyerang kalian bagaikan wabah penyakit kuas yang menyerang kambing. Empat, melimpahnya harta hingga seseorang yang diberikan kepadanya seratus dinar. Ia tidak rela menerimanya. Lima, timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun, melainkan pasti memasukinya. Dan enam, terjadinya pertamayan antara kalian dengan Bani Aswar atau Bangsa Romali. Namun mereka melanggarnya dan mendakangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan. Setiap kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. Demikian pembahasan kami. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.